Setan masuk melalui kebencian, dendam, sakit hati, ketidakkudusan, luka patin, semuanya yang jahat di mata Tuhan menjadi pintu masuknya setan. Karena menguasai dirinya sangat menarikan sekali, sehingga orang itu tidak bisa menguasai dirinya, dikuasai roh jahat. Tapi kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, jangan sampai ada celah yang membuat setan punya pijakan sah dalam hidup kita. Karena setan itu selalu benturkan kita dengan Tuhan, setan tidak akan langsung nyerang kita secara fisik. Setan selalu benturkan kita dengan Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan. Dia akan legal nuduh kita, nuduh anak-anaknya di hadapan Tuhan supaya dia bisa menguasai kita. Seperti bangsa Israel bisa dihabisin Tuhan karena dia melanggar hukum Taurat. Sehingga seluruh orang-orang Israel yang umurnya 20 tahun ke atas tidak masuk tanah perjanjian tapi dihabisin di Padanggurun. Karena dia berontak, menggurutu, berjinah, bersunggul-sunggul, sekalian dihabisin Tuhan. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa perjinahan melalui nasihatnya Bileam, akhirnya bangsa Israel dihajar Tuhan. Karena melanggar hukumnya Tuhan sendiri. Setan selalu punya pijakan sah. Dan saya pernah ceritakan bahwa Musa mayatnya diperbutkan oleh Lucifer di kitab Judas dan Mikael. Akhirnya Mikael Hardik, Lucifer, Iblis itu dan akhirnya kabur. Karena Iblis kenapa? Dia bisa tuduh Musa secara fisik bahwa dia telah membunuh. Karena orang yang telah membunuh, hukumnya melanggar hukum Taurat. Setan selalu benturkan kita dengan hukum Tuhan. Sehingga Tuhan yang turun tangan. Sehingga dia tuduh sama Tuhan bahwa setan bisa punya hak untuk masuk dalam diri kita karena kita sendiri yang buka celah. Ada tempat pijakan. Dan mudah sekali buat setan untuk masuk dalam diri kita dengan amarah. Marah dan amarah itu beda. Orang itu boleh marah. Tapi yang tidak boleh adalah amarah. Amarah artinya marah yang tak terkontrol, yang menguasai. Kita bisa boleh marah tapi tidak boleh matahari terbenam. Kalau marahnya malam tidak boleh matahari terbit, artinya harus diselesaikan. Tapi ketika amarah itu menguasai, akhirnya kita dikuasai, jiwa kita dikuasai oleh roh jahat. Jadi pintu masuknya sah, masuk dalam diri kita menguasai. Nah ketika orang percaya, ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, setan memang tidak bisa menguasai tubuh kita tapi dia bisa menguasai jiwa kita. Jiwa kita adalah pikiran kemauan dan kendak kita. Setelah kita mengalami kelahiran baru, setan masuknya lalui jiwa kita. Kemauan dan gendak kita bisa dikontrol setan. Banyak ada orang-orang yang kerasukan setan. Saya melihat beberapa kali dalam bulan ini melayani orang-orang pelepasan melalui orang kerasukan setan. Dan mereka, setannya selalu bilang benci dengan saya. Jadi saya berpikir kalau orang benci dengan saya berarti itu orang-orang kerasukan setan. Dan setan dibilang benci sekali, dimanifestasi dan takut sekali. Bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Kalau kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang yang diurapin Tuhan. Dan setan itu takut dengan kita. Bukan takut dengan kita fisiknya tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Itu yang membuat setan takut. Ketika kita hidup dalam dekat dengan hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Setiap hari, saya seringkali bilang bahwa nama kita terkenal di neraka. Setan mengerti dan mengenal nama kita. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kamu? Waktu ketemu anak imam sekewa. Tapi waktu ketemu anak-anak di sini, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal dan aku mengenal kamu. Orang-orang di fluid. Akhirnya nama kita terkenal. Dan setan akan takut dengan kita. Itu memang. Bahwa kita adalah orang-orang yang diurapin Tuhan. Tapi setan membuat kita lupa bahwa kita adalah orang yang diurapin Tuhan. Nah, karena kita ini tidak bisa mengontrol emosi amarah. Menguasai mulut, menguasai pikiran, menguasai hati. Bapak Ibu, kita sering mengalami kegagalan dan kehancuran. Ini gara-gara kita salah mengambil keputusan dalam banyak hal. Kalau kita salah mengambil keputusan dalam banyak hal, dan akhirnya yang diuntungkan adalah setan. Dia bisa mengambil keuntungan banyak hal. Waktu kita berselisih dan bertikai, marah, itu banyak sekali setan mengambil keuntungan. Makanya jangan sampai setan mengambil keuntungan dari kita. Ngapain ribut? Ngomongin apa? Ributin apa? Jangan sampai setan mengambil keuntungan dari semua kelemahan kita. Kita semua di sini punya kelemahan masing-masing yang berbeda-beda. Saya punya banyak kelemahan. Bapak Ibu juga punya banyak kelemahan. Kita semuanya mengalami banyak kelemahan. Tapi jangan sampai kelemahan itu kita pelihara dan akhirnya setan masuk melalui kelemahan kita dan menghancurkan semua tujuan Tuhan dalam hidup kita. Semua kelemahan dalam diri kita itu dalam kitab pengkotbah diberatkan adalah rukbah-rukbah kecil yang memakan bunga-bunga. Ketika rukbah itu makan bunga dianggap sepele. Tapi ketika bunga itu dimakan, bunga itu tidak akan menghasilkan buah. Di kitab gitu ngaku. Kelemahan itu seperti rukbah yang memakan. Kita anggap sepele semua kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Marah. Emosi. Tidak bisa kontrol. Ngiri. Kecewa. Pikiran jahat. Apapun itu kelemahan kita. Ketika kita itu, kelemahan itu kita entertain. Kita biarkan. Lama-lama kelemahan itu menguasai kita. Dan ketika kelemahan itu begitu menguasai dan akhirnya menjadi pintu masuknya setan itu menghancurkan semua kekuatan kita. Setan masuk melalui kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan. Tujuannya adalah kekuatan kita. Untuk dihancurkan. Sehingga semua rencana Tuhan itu batal melalui hidup kita. Itu yang kita harus mengerti. Apapun itu, semua kita punya kelemahan saya banyak kalau kelemahannya. Dan saya proteksi kelemahan saya jangan sampai saya terjerembab dan jatuh di situ. Kita harus tahu itu. Kita sebagai orang percaya harus bisa mendeteksi pribadi kita masing-masing. Ada orang yang selalu menuntut orang lain untuk berubah seperti dirinya. Kita tidak bisa merubah orang lain. Dan kita tidak dipanggil untuk merubah orang lain. Dengerin baik-baik ini. Kita dipanggil untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Panggilan kita sebagai orang percaya bukan untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Lebih kudus dari orang lain. Lebih diurapi dari orang lain. Bukan. Atau merubah pasangan hidup kita tidak bisa. Sampai mata kita biru tidak akan berubah. Sampai muka kita biru pun tidak akan berubah pasangan hidup kita. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Waktu kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus. Orang lain bisa melihat. Dan orang lain bisa diubahkan melalui hidup kita. Dan kesalahan kita seringkali kita berusaha mencoba merubah orang lain. Membuat orang lain bertobat. Tidak bisa. Yang membuat orang lain bertobat itu Yesus. Sebagian kita hanya menyampaikan kebenaran. Dan menyampaikan nilai-nilai kerajaan adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan itu. Amen. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengerti bagaimana Tuhan bekerja masih-masih dalam hidupan kita. Semakin hari kita harus dibawa ke dalam level tingkat kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lain. Daripan satu pada iman yang lain. Amen. Terima kasih.